Tiga warga di Bitung, Sulawesi Utara meninggal dunia usai pesta minuman keras. Hasil pemeriksaan sementara oleh tim medis, tiga orang tersebut mengalami keracunan. Korban yang tak sadarkan diri sempat dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan, usai mengikuti pesta miras. Tetapi kondisi korban tidak membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi menyebut ada sepuluh warga yang terlibat pesta miras sejak Sabtu siang hingga Minggu pagi. Namun tujuh orang lainnya masih dalam kondisi sehat. Meski begitu, tujuh orang tersebut juga diminta segera melakukan pemeriksaan medis di rumah sakit. Polisi juga masih melidiki kandungan dari minuman keras yang dikonsumsi oleh korban. Pemiras, untuk informasi sekarang ini ada sekitar kurang lebih sepuluh orang. Tapi yang lain-lain semua masih dalam kondisi sehat. Tapi kita sudah arahkan agar segera mereka mengusumsi obat agar tidak seperti yang lain. Karena mereka yang ada juga ini tadinya seperti sehat-sehat. Tapi kemudian entah reaksi atau reaksi keracunan ya mereka akhirnya nalai hal yang... Ya masa rumah sakit ada berapa orang semua? Ya rumah sakit sekarang baru tiga. Satu di sana dan ini sekarang yang dua orang. Di sana kondisinya seperti apa Pak? Kalau kondisinya sehat-sehat, satu-satunya masih ada yang sehat-sehat. Sehat? Berarti cuma dua ini yang meninggal dunia? Tiga. Satu di mulia yang tadi sudah dimakamkan dan dua sekarang ini yang bisa kita katakan laut.